21 tentara Israel dewas di Gaza Tengah karena terkubur bangunan yang hendak diledakkan oleh pasukan Zionis tersebut. Sebelum dewas, satu di antara tentara rupanya mengunggah sebuah video di aplikasi TikTok. Dalam video tersebut terlihat tentara Israel bercanda dengan rekannya hingga tertawa bersama. Dari video yang beredar di Agun X terlihat seorang tentara Israel yang menyayat sebuah karung yang diduga berisi bahan beledak. Tentara Israel itu pun lalu melemparkan candaan ke arah-raganya dan mengundang gelap tawa dari para prajurit lainnya. Video itu diklaim menjadi video terakhir dari pasukan tersebut sebelum akhirnya tewas tertimun bangunan yang hendak diledakkan itu. Dikutip dari Al-Mayadin, 21 tentara itu tewas hanya dalam satu operasi yang dilakukan oleh Hamas. Jurubicara IDF Daniel Hagari pada selesai 23 Januari 2024 mengatakan puluhan pasukan yang tewas itu merupakan tentara cadangan yang sedang mempersiapkan bahan beledak untuk menghancurkan dua bangunan di Gaza Tengah. Hamas yang melihat hal itu pun langsung menembakkan granat berpeluncur roket ke sebuah tank di dekat kumpulan tentara Zionis itu. Tembakan granat itu pun memicu ledakan hebat. Bahkan hal itu menyebabkan kedua bangunan yang terdapat dua lantai itu runtuh menimpa para tentara Israel di dalamnya. Sebagian besar dari mereka yang dinyatakan tewas bertugas di Brigade Infanterie 261 Divisi Gaza yang terdiri dari tentara dan perwira yang termasuk dalam daftar dalam pasukan cadangan Israel. Insiden ini menjadi pukulan paling menyakitkan untuk tentara Israel selama tiga bulan berperang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.